Setelah Ustadz lihat seluruh tulang luar, nanti anak-anak akan masuk. Mereka akan mempresentasikan daya selesai. Ini cukup beding ya? Ini kita cuma dulu lah. Kalau ada daerah, maka. Daerahnya nanti dibelikan di supaya. Kalau nggak ada daerah tertentu? Ya. Saya ingat panggung ini, khusus daerah ini. Pokoknya dia kusah marah. Maka makanan-kukan itu, kuas ke-12 yang hanya memasakkan di klas daerah. Ini makanan-kakanan di Sionga, kuas ke-11. Ini makanan yang lebih luar. Masa aku gelap. Ini misalnya. Masa aku. Masa. Tercoba kita. Aku gak bisa beli sana kayaknya. Ini juga. Aku pakai ini. Satu ini ya? Nah.. Alhamdulillah 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 Lenteng Kugur suami-suami Salam dulu Ini ya Ini buku Nol sarangnya itu Mereka Mereka Atat 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 Kue.. 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 Kue pasti ya Ada satu Tadi yang terpikam yang bina Aduh.. Selamat malam Ada komennya ini? Ada belakang kecil? Buku, mangga Ini gimana? Santara ya? Maksimalnya ini gimana? Santara 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 tadi kan saya? Semua 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 Saya kenal ya Tadi 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 Bukan Tadi Terima kasih kepada 4, kreatifitas dan yang kelima, kebersihan dan kerapian dalam penyelamatan. Jadi yang baik, nanti 1, ingin kreatifkan hasil yang sudah kami kajikan sekarang ini. Jadi ini yang pertama, kami membuat satu, juga pada buku baca ini ada kecap yang memang banyak. Tapi perpaduan rasanya ini bisa dibuat? Seperti halisah-halisahan. Selanjutnya disini untuk minuman, kami menyajikan es jeruk kelapa. Dimana es jeruk kelapa ini berasal dari Bali. Dimana seharusnya es jeruk kelapa ini menggunakan... Ini memasak setelah luang, luang-luang ini berasal dari Jawa Timor yang diketik dengan buah-buah nominik. Lalu tidak hanya dengan koya nominik, tetapi diketik dengan namanya koya. Koya ini dia perpaduannya ke bumi dan rasi. Rasanya itu kayak mungkin sama kayak Kandido atau Dorembunan. Setelah saya menjelaskan tentang risetnya. Risetnya ini adalah bubur skin, yang merupakan kombinasi dari bubur sum-sum. Dan es jeruk kelapa ini terdapat jeli. Jadi itu kenapa dinamakan? Karena di dalamnya itu terdapat gelu. Gelu itu jarang banget ada di bukan baru kan ya terdapatnya. Nah gelu ini itu apa? Gelu ini itu rempah-rempah. Nah juga gelu ini itu mengeluarkan aroma yang wangi. Kalau misalnya kita mau masak rawan. Dan juga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Puan Amin untuk menyaksikan hasil kreativitas dari anak-anak Anda. Kalau bahasa orang-orang sastra dulu ya. Kreativitas tanpa? Atau pernah ada yang menganggapkan tidak ada perjalanan untuk imajinasi. Tentunya apa? Imajinasi itu harus bebas. Nah inilah bukti dari hasil kerjaan Anda. Bahwasannya memang tidak tergantung tempatnya di mana. Tetapi kita semua bisa berkreativitas. Maka kita berharap nanti dimanapun Anda tetap bisa memunculkan ide dan kreativitas. Tidak selalu linear dengan katakanlah nilai di jajah kita. Gitu ya? Nah contoh Raja Mengamu. Jodohnya rasa mana? Nggak mau. Tapi bikinnya nggak ngamuk kan? Tidak. Tapi hasilnya bagus. Hasilnya cantik kan gitu. Konsepnya damai. Tapi judulnya ngamuk. Nah ini kan suatu hal yang out of the box ya. Maka bagaimana remaja-remaja seperti anak-anak bisa memunculkan sesuatu yang memang out of the box. Siapa sangka nih? Sarang burung ternyata bisa dari? Ya. Ini mana kreativitasnya? Dia mikir nih. Di waktu yang sempit ini nggak bisa tapi harus jadi nih. Kan gitu. Kalau orang nggak kreatif. Tidak ada nyerah aja. Nyerah aja bisa namikin gitu. Tapi kalau orang punya semangat dalam hidup, dia cari solusi tuh. Orang yang pasti dia pasti cari solusi. Ternyata mirip kok. Tidak mirip jadi tapi dari lengkeng bisa kan gitu. Kalau nggak dibilang tadi nggak tahu. Nggak tahu. Nggak mikir. Maksudnya. Nggak kadang bodohnya juri gitu. Tapi tetap gitu. Nanti kalau nggak ketemu lengkeng apa yang? Orang hutan bisa kan gitu. Jadi silahkan eksplorasi lah seluas-luasnya. Karena tadi tidak ada penjara untuk imajinasi. Ya. Mudah-mudahan anak sukses kedepannya. Ini bisa jadi salah satu motivasi hidup nantinya. Atau sampingan. Siapa tahu anak-anak kan perempuan semua. Mungkin ada yang bekerja jadi menitah karir. Mungkin ada yang tidak. Nah bikin karir sendiri di rumah. Orang yang bikin bakteng indomie kan dia juga dari awal rumah. Nah. Jadi bikinlah makanan sendiri sendiri. Ya. Semoga orang bisa nanti mengembangkan kreativitas dan bakatan anda. Ya. Terima kasih untuk performa yang luar biasa hari ini semuanya. Kita tidak menyangka nih. Dalam waktu singkat bisa seperti ini. Ya. Ini kalau di standar SMK sudah bisa dimaksud di perhotelan. Betul. Serius. Serius. Betul. Ya. Beberapa waktu yang lalu. Ustadz berkunjung ke Universitas Universitas Multimedia Rusantara. Ternyata. Jakarta. Itu ada salah satu yang kami kunjungi bagiannya jurusan perhotelan. Ya. Jadi pada saat tamu datang. Mereka gak pesan makanan dari luar. Yang kasih makan tamu siapa? Mahasiswanya. Mahasiswinya. Nah itu yang seperti ini. Kalau ada tamu Ustadz datang. Temu kelas bola. Tidak mau kasih mereka aja. Betul. Nah. Nanti bisa kita meruitan kan. Nanti kita imbukkan ke usiasannya. Kayaknya bulan depan ada tamu nih dari sana. Kita gak mau pesan. Kita mau pesan. Tidak mau pesan. Tidak mau pesan. Kalau banyak. Aman lah. Tidak mau pesan. Tapi jangan 1 ribu. Ini tidak akan memiliki. Jadi artinya apa? Yang seperti ini. Kalau boleh kita jujur ya. Yang seperti ini. Ustadz pribadi tidak perlu. Menampilkan keumum. Seperti itu Masyarakat Masa ini sudah Sudah membuka selera sebenarnya Kita dengan nama kamu aja Semangat kita makan Demikian Setelah itu semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih